Terlihat Oyang membawa Yoko ke dalam markas pasukan sekte Mongol Oyang berniat memperkenalkan Yoko kepada pangeran sekte Mongol Karena di translate filmnya pangeran ini bernama Dewa Pusat Oke kita panggil saja namanya Bambang Bambang menyambut Yoko dengan baik Ia sangat senang karena Oyang berkata Yoko adalah anak muda yang memiliki bakat dan jago bela diri Yang kedepannya akan membantu sekte Mongol dalam menjalankan beberapa misi Lalu Yoko diajak berkumpul dengan beberapa pendekar dari belahan benua Yang direkrut oleh Bambang dalam menjalankan misinya untuk menyerang negara Song Di sini Bambang tidak tahu kalau Yoko merupakan warga dari negara Song Terlihat Yoko hanya diam dan melihat area sekitar Dikarenakan ia tidak akan mau membantu misi mereka sama sekali Melainkan hanya memanfaatkan sekte Mongol agar ia bisa membunuh Jing beserta Yonger Untuk membalaskan dendam kematian ayahnya Tak lama kemudian suasana dihebohkan dengan kedatangan Sugiono Yang tiba-tiba mengambil makanan tanpa permisi Ia pun bersikap kurang ajar di sana Tanpa memperdulikan Bambang sebagai pangeran sekte Mongol Sesaat Sugiono hendak diracuni dengan sebuah air yang diberikan kepadanya Namun siapa sangka ia mengetahui racun tersebut Dan hanya berpura-pura meminumnya saja Dan langsung menyemprotkan air yang berisikan racun tersebut ke babi panggang di sana Setelah itu ia pun kabur dari tempat tersebut Bambang memerintahkan mereka semua untuk menangkap Sugiono Ia ingin Sugiono masuk ke dalam sekte miliknya Karena Sugiono dilihat seperti orang yang sangat kuat Baru saja mau dikejar Sugiono tiba-tiba ditangkap oleh Chimeng bersama pasukannya Dan hendak dibawa ke rumah pavilion Yoko bertanya kemana mereka akan membawa kakek tua gila tersebut Chimeng menjawab kalau ia berasal dari rumah pavilion Mendengarkan hal itu Yoko berencana untuk ikut bersama mereka Bambang lalu memerintahkan pengikutnya untuk pergi menyusul mereka Dan harus bisa membuat Sugiono berada di pihak sekte Mongol Singkat cerita Sugiono akhirnya dipenjara oleh Gongsun Hal itu dilakukannya karena ia merasa Sugiono ke depannya Akan mengganggu pernikahan ia dengan bibi lung Sementara itu Yoko dan beberapa orang lainnya telah masuk ke dalam rumah pavilion Kedatangan mereka disambut baik oleh beberapa pasukan Yang memperbolehkan mereka untuk masuk ke dalam Sementara itu bibi lung secara diam-diam menyelamatkan Sugiono Dan menyuruhnya untuk segera pergi dari sana Di lain sisi Yoko bertemu dengan Nyonya Lun Karena Nyonya Lun cantik ia pun mulai genit Dan membuat Nyonya Lun tersipu malu Sesaat ia tak sengaja terluka akibat menyentuh racun bunga cinta tersebut Di sini ia tidak tahu kalau bunga tersebut sangatlah beracun Singkatnya mereka semua lalu berkumpul di aula pertemuan Gongsun tidak tahu maksud kedatangan mereka Namun yang pasti ia berterima kasih atas kedatangan mereka semua saat ini Gongsun berkata kalau ia akan segera menikah Dan mereka semua akan menjadi tamu terhormat Sesaat pendekar banci di sana membuat keributan Qimeng berusaha untuk mendisiplinkannya Pertarungan pun tak dapat terelakkan Yoko menyadari kalau ada yang tak beres saat ini Ternyata dugaannya benar pendekar banci tersebut adalah Sugiyono yang sedang menyamar Karena sudah ketahuan ia pun berencana pergi dari tempat tersebut Namun sayang pasukan rumah pavilion telah mengepungnya Gongsun berkata ia boleh pergi asalkan semua pakaiannya dilepas Untuk mengecek apakah ia mencuri sebuah barang atau tidak Sugiyono tanpa ragu melepaskan semua pakaiannya hingga telanjang Setelah terlihat tidak ada barang yang dicuri Sugiyono langsung meninggalkan tempat tersebut Lalu mempelai wanita datang ke sana Karena pernikahan hendak dilangsungkan Betapa terkejutnya Yoko setelah mengetahui wanita tersebut adalah bibik lung Yoko langsung mendekatinya Namun sesaat ia merasakan sakit di tubuhnya Namun disini ia tidak menghiraukan rasa sakit itu Siapa sangka bibik lung bersikap seolah-olah tidak mengenalnya Hal itu dilakukan oleh bibik lung agar Yoko bisa bahagia Menemukan wanita yang cocok dengan dirinya sendiri Yoko berusaha untuk membuat bibik lung kembali kepadanya Namun tetap saja bibik lung berpura-pura tidak kenal dengannya Tiba-tiba Yoko muntah darah Karena bagaimanapun juga racun bunga cinta yang masuk ke dalam tubuhnya Akan bereaksi apabila ia memikirkan wanita yang sangat ia cintai Chi Meng mencoba untuk menghentikannya Dan pertarungan pun lagi-lagi tak dapat terelakkan Yoko yang masih dalam mode kesal menyerang Chi Meng dengan membabi buta Pasukan akhirnya datang untuk menangkap Yoko Melihat Yoko yang mati-matian di sana Membuat bibik lung menjadi sadar Kalau apa yang ia lakukan saat ini adalah salah Ia pun kembali kepada Yoko Dan tidak jadi menikah dengan Gongsun Yoko menjadi senang bukan main Dan mereka berdua pun berencana pergi dari tempat tersebut Gongsun yang tidak terima Kalau bibik lung telah direbut darinya Langsung menyerang Yoko Di dalam pertarungan itu Yoko berhasil mengalahkannya dan membuat Gongsun keracunan Yoko berkata ia akan memberikan obat penawarnya Asalkan ia bersama bibik lung diperbolehkan pergi dari tempat tersebut Gongsun yang tidak ada pilihan lalu menyetujui permintaannya Setelah mendapatkan obat penawarnya Gongsun ternyata ingkar janji Ia akan melepaskan mereka berdua Asalkan mereka bisa menang bertarung melawan dirinya Yoko dan bibik lung tanpa ragu menerima tantangan tersebut Mereka pun akhirnya bertarung Namun siapa sangka racun yang berada di tubuh Yoko Membuatnya tidak bisa menggunakan kemampuannya secara maksimal Alhasil ia pun terluka dan ditangkap Terlihat Yoko dipenjara oleh Gongsun Dan Gongsun masih memaksa bibik lung untuk menikah dengannya Namun disini bibik lung menolak mentah-mentah hal tersebut Gongsun yang muak lalu membuat mereka berdua Jatuh ke dalam jurang yang dipenuhi bunga cinta beracun Agar mereka tewas secara perlahan disana Karena tak ingin Yoko tewas Bibik lung mau tidak mau menerima lamaran dari Gongsun Asalkan Yoko dibiarkan hidup Singkat cerita Yoko diselamatkan oleh Nyonya Lun Karena merasa kasihan melihatnya Ia juga pergi mencari obat penawar Untuk menghilangkan racun bunga cinta di tubuh Yoko Namun sayang aksinya diketahui oleh ayahnya sendiri Dari belakang Yoko melihat Gongsun yang memarahi tindakan anaknya Sesaat Gongsun menyadari kalau Yoko berada disana Ia pun dengan sengaja hendak menghukum mati Nyonya Lun Yoko yang pergi menyelamatkannya Langsung dijebak oleh Gongsun Hingga mereka berdua masuk ke dalam jurang bawah tanah Gongsun terlihat memang sangatlah jahat Bahkan anaknya sendiri ia korbankan Agar ia bisa menikah dengan bibik lung Singkat cerita Nyonya Lun memberikan obat penawar itu Kepada Yoko yang berisikan satu butir Yang berhasil ia curi Namun Yoko menyimpan obat penawar itu Untuk diberikan kepada bibik lung saja Saat mengitari tempat itu Untuk mencari jalan keluar Mereka justru bertemu dengan seorang wanita tua Siapa sangka wanita tua itu adalah ibu dari Nyonya Lun Nyonya Lun menjadi sangat senang Karena yang ia tahu Gongsun berkata sang ibu telah lama tewas Saat melahirkannya Sang ibu berkata ia sudah berada di sana selama puluhan tahun Dan Gongsun mematahkan kakinya Yang membuat ia tak bisa bergerak Kenapa ia bisa bertahan hidup Karena tumbuhan di tempat itu Yang bisa ia makan Dan membuatnya bisa bertahan hidup Lalu sang ibu menceritakan Kenapa ia bisa berada di tempat tersebut Kita pun dibawa flashback ke masa lalu Yang dimana ternyata rumah pavilion merupakan miliknya Satu persatu pria mencoba melamarnya Namun tidak ada satupun pria Yang merupakan kriterianya Sebelumnya nama wanita ini adalah Kian Chi Kian Chi digambarkan sebagai wanita super duper kuat Ia mau menikah dengan seorang pria Yang lebih kuat darinya Saat berjalan di pasar Ia tak sengaja bertemu dengan Gongsun Melihatnya di sana Membuat Kian Chi Jatuh cinta pada pandangan pertama Namun tidak dengan Gongsun Yang tidak menyukainya sama sekali Semua hal dilakukan oleh Kian Chi Untuk membuat Gongsun menjadi miliknya Gongsun dikala itu digambarkan sebagai seorang pecundang Yang memiliki banyak hutang Karena ia gemar bermain judi Dan tidak memiliki kepandayan dalam bela diri Singkatnya Kian Chi mengadakan sayembara Siapapun yang berhasil mendapatkan bunga merah itu Maka mereka akan menjadi suaminya Ia pun dengan sengaja melempar bunga merah itu Tepat ke arah Gongsun Lagi-lagi Gongsun yang tidak tahu apa-apa Dipaksa untuk menikah dengannya Ia pun lalu dikurung di dalam kamar Oleh Kian Chi Agar tidak bisa kemana-mana lagi Saking tergila-gilanya Kian Chi dengan Gongsun ini Ia pun seperti perangku yang selalu nempel terus Saking beringasnya Kian Chi ini Biasanya kan pria memperkosa wanita Namun ini justru kebalikannya Wanita yang memperkosa pria Ditambah lagi Gongsun seperti merasa terlecehkan Dan kesuciannya telah direnggut oleh Kian Chi Karena peristiwa tersebut Gongsun pada akhirnya mau tidak mau menikah dengannya Di rumah pavilion Gongsun sebenarnya diperlakukan baik oleh Kian Chi Mulai dari mengajarinya Cara melatih ilmu bela diri Supaya ia menjadi jauh lebih kuat Dan bisa menjaga dirinya dengan baik Namun Gongsun justru menyukai Wanita pelayan di rumah pavilion tersebut Dan selingkuh dengannya Bau-bau peselingkuhan Ternyata sudah dicium oleh Kian Chi Sejak awal Namun ia belum percaya 100% Hingga pada suatu ketika Kian Chi akhirnya benar-benar melihat Suaminya selingkuh Dengan salah satu pelayan Tepat di hadapannya Melihat hal itu Membuatnya terbakar amarah Lalu wanita pelayan itu Dilempar ke bunga cinta Yang sangat beracun oleh Kian Chi Gongsun yang melihat itu Hendak menyelamatkannya Namun ia disana Terkena racun tersebut juga Saat malam harinya Mereka berdua meminta maaf Atas apa yang sudah mereka lakukan Kepada Kian Chi Mulai dari sinilah Kian Chi yang sangat marah Menghancurkan semua obat penawar Dari racun bunga cinta tersebut Hingga tersisa satu buah Ia berkata Apabila Gongsun mau obat penawarnya Ia harus membunuh Selingkuhannya disana Akhirnya wanita pelayan itu Merelakan dirinya Untuk dibunuh Ia ikhlas Lahir dan batin Asalkan Gongsun tetap selamat Dengan sangat teramat terpaksa Gongsun membunuhnya disana Obat penawar itu pun Berhasil ia dapatkan Dan mulai dari sinilah Ia sangat dendam kepada Kian Chi Dan berencana menyingkirkannya Setelah kejadian tersebut Gongsun menyusun rencana Untuk menjebaknya Hingga suatu ketika Kian Chi terkena jebakan Gongsun Yang menaruh racun di minumannya Gongsun juga tanpa segan-segan menyiksanya Padahal Kian Chi dikala itu Sedang mengandung Dan hendak melahirkan Ia pun lalu dibuang ke dalam goa Bawah tanah tersebut Yang telah dipersiapkan oleh Gongsun sebelumnya Kembali ke masa sekarang Kian Chi sangat dendam Kepada Gongsun Dan hal itulah Kenapa Gongsun Tidak merasa kasihan Kepada Nyonya Lun Karena Gongsun menganggap Nyonya Lun bukanlah anak Yang ia inginkan Setelah bercerita panjang lebar Yoko hendak memanjat Sebuah pohon besar disana Untuk mencari jalan keluar Tak lama kemudian Ia pun turun ke bawah Dan berkata Kalau terdapat jalan keluar Namun ia membutuhkan Sebuah tali Nyonya Lun teringat Kalau mereka bisa membuat tali Menggunakan akar pohon Di waktu bersamaan Chi Meng saat ini Merasa khawatir Dengan Nyonya Lun Yang tidak terlihat Sama sekali Pada hari ini Ia pun bersama pasukannya Berinisiatif Untuk mencari Nyonya Lun Singkat cerita Yoko berhasil Memanjat ke atas Dan melemparkan Tali akar tersebut Ke bawah Kian Chi Berhasil dikeluarkan Dari sana Namun di saat Giliran Nyonya Lun Yang hendak dikeluarkan Chi Meng justru Menyerangnya Dan hampir saja Membuat Yoko Dan Nyonya Lun Terjatuh Kian Chi yang marah Segera melumpuhkan Chi Meng Hingga tak berkutik Setelah Nyonya Lun Berhasil dikeluarkan Chi Meng baru tahu Kalau Yoko sedari tadi Hendak menyelamatkan Nyonya Lun Keluar dari goa tersebut Yoko meminta Kian Chi Untuk segera pergi Dari sana Sesaat ia mengatakan Kepada Chi Meng Kalau Gongsun Orang yang ia ikuti Saat ini Adalah orang jahat Dan Nyonya Lun Beserta Kian Chi Telah dimasukkan Kedalam goa itu Oleh Gongsun Chi Meng Seketika menjadi sadar Karena pemimpin Rumah pavilion Yang sebenarnya Adalah Kian Chi Yang ternyata Masih hidup Ia pun terdiam Seribu bahasa Singkatnya Yoko berhasil kembali Dan menemui Bibik Lung Yang hampir saja Menikah dengan Gongsun Disana juga terdapat Kian Chi Yang menggunakan Selendang putih Untuk menutupi wajahnya Di saat selendang itu Dibuka Betapa terkejutnya Gongsun Istrinya Yang ia buang Kedalam jurang goa Waktu dulu Ternyata masih hidup Oleh karena itu Gongsun mulai Mengambil senjatanya Untuk menyerang Mereka semua Pertarungan pun Tak dapat terelakkan Di saat sedang bertarung Yoko memberikan obat penawar Racun bunga cinta Kepada Bibik Lung Bibik Lung Lalu memakannya Setelah ia sadar Kalau obat itu Hanya ada satu Ia menjadi marah Karena Yoko saat ini Masih keracunan Yoko berkata Ia rela mati Demi Bibik Lung Dan akan melakukan Yang terbaik untuknya Akhirnya pertarungan itu Kembali dilanjutkan Dan pada akhirnya Yoko Berhasil mengalahkan Gongsun Yang terlihat Babak belur Dihajar olehnya Jaran Terima kasih telah menonton! Terlihat Gongsun langsung pergi dari sana. Singkat cerita, masalah saat ini belum selesai. Yoko meminta satu buah obat penawar lagi untuk dirinya. Namun siapa sangka Kian Chi memberikan ia satu syarat. Karena obat itu kini tersisa hanya satu buah dan tidak ada lagi, Yoko harus menikahi Nyonya Lun, anak wanitanya itu. Tentu saja Yoko menolak karena bibik Lung merupakan kekasihnya. Meskipun ia mati, ia tidak akan menuruti perkataan Kian Chi. Karena Yoko keras kepala, Kian Chi merubah persyaratannya. Mereka pun dibawa masuk ke dalam dan Kian Chi memberikan ia sebuah misi. Apabila Yoko mau membunuh Jing beserta Yong Er, maka ia akan memberikan obat tersebut. Dikarenakan Yoko juga dendam dengan kedua orang tersebut, ia pun menerimanya. Kian Chi lalu membelah obat itu menjadi dua. Setengahnya dimakan oleh Yoko dan setengahnya lagi ia simpan. Kini Yoko hanya bisa bertahan hidup selama 10 hari. Apabila Yoko berhasil membunuh Jing beserta Yong Er, maka ia akan memberikan setengahnya lagi agar ia bisa sembuh total. Singkatnya, Nyonya Lun mengantar mereka berdua pergi. Ia meminta maaf atas segala perbuatan ayah dan ibunya selama ini. Ia berjanji akan mencari cara untuk merebut setengah obat yang dipegang oleh ibunya saat ini. Apabila berhasil, ia akan memberikan kepada Yoko. Akhirnya mereka berdua kembali. Untuk bisa masuk, mereka wajib melewati gerbang negara Song yang kini dijaga ketat oleh pasukan yang sudah siap pasang badan apabila sekte Mongol menyerang. Awalnya, Yoko dilarang untuk masuk karena pasukan itu tidak mengenalnya. Setelah Wudun dan Wusin keluar, mereka pun meminta semua pasukan untuk membukakan gerbang di sana. Jing dan Yong Er sangat senang bisa bertemu kembali dengan mereka. Jing sesaat meminta maaf atas peristiwa kemarin dan ia sangat menyesal telah mengusir Yoko. Di sini Yoko yang memiliki dendam kepada Jing beserta Yong Er mulai merencanakan pembunuhan di malam harinya. Saat mereka sedang tidur, Yoko mulai melancarkan aksinya. Ia pun hendak membunuh Jing di sana. Namun tiba-tiba ia tidak bisa melakukannya karena terdapat keraguan di hatinya. Apakah memang benar Jing yang membunuh ayahnya di saat dulu? Ditambah lagi, Jing selama ini sangat baik kepadanya. Akhirnya ia pun mengurungkan niatnya dan akan mencari waktu yang tepat untuk membunuhnya kembali. Lalu keesokan harinya, Yoko yang sedang berjalan di pasar bersama Jing mulai menanyakan siapa yang membunuh ayahnya waktu dulu. Jing sesaat terdiam dan ia pun tak bisa menjawab pertanyaannya. Namun yang pastinya, Jing berkata ayah Yoko di saat dulu tewas karena kesalahannya sendiri. Di sini Yoko menjadi yakin kalau Jing memanglah pembunuhnya karena Jing tidak berani untuk menjawab pertanyaannya. Lalu ia pun menemui bibik lung sambil mengatakan ia tadi malam gagal membunuh Jing. Ia sangat ragu di saat hendak membunuhnya. Bibik lung akan mendukung apapun yang dilakukannya karena nyawa Yoko tinggal beberapa hari lagi. Yoko mulai menguatkan tekadnya dan akan mencoba membunuh Jing lagi nanti malam. Saya ingin menguatkan tekadnya saya ingin menguatkan tekadnya saya ingin menguatkan tekadnya